Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair Akhirnya terungkap oleh Kemensos dan Menko PMK Kenapa pencairan BPNT kembali melalui kartu KKS dan lewat Ewarong Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat youtube semua Ada info PKH terbaru hari ini atau BPNT hari ini Seperti sudah kita ketahui Pencairan BPNT di bulan April 2022 Ini kembali disalurkan lewat kartu KKS Ataupun lewat Ewarong Nah ini ternyata sudah terungkap oleh Kemensos dan pihak Menko PMK Pada beberapa hari yang lalu itu terungkap Bahwasannya Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Menko PMK ini meminta masyarakat Yang mampu diminta tidak mengambil hak sesama Berupa bantuan sosial atau Bansos Sebab bantuan sosial itu ditujukan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan Jangan mencoba untuk mengambil hak mereka yang tidak mampu Kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhajir Ependi pada hari Minggu kemarin Bapak Muhajir mengatakan Mengambil hak sesama tidak dibenarkan ajaran agama manapun Tindakan egois itu juga bertentangan Dengan peraturan perundang-undangan Bapak Muhajir menyebut Pemerintah sudah mendata target penerima bantuan langsung tunai BLT minyak goreng dan bantuan pangan non tunai Data tersebut diharapkan meminimalkan praktek curang oleh oknum tertentu yang mengambil keuntungan Misalnya mengklaim bahwa dia yang mengusahakan turunnya Bansos tersebut Kemudian dia minta bagian dari warga yang menerima Ujar Bapak Muhajir Ependi Jadi saat ini pihak kemensos dan pihak kementerian terkait Seperti Menko PMK ini sudah mengetahui Praktek-praktek pungli di lapangan Pada pencairan BPNT tunai melalui kantor pos Ataupun melalui kantor desa setempat Presiden Joko Widodo memberikan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng untuk masyarakat Program ini menjadi respon atas tingginya harga minyak goreng Yang disebabkan lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional Untuk meringankan beban masyarakat Pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng Ujar Jokowi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 lalu Nah program BLT minyak goreng ini akan diberikan Kepada lebih 20 juta kepala keluarga di seluruh daerah di Indonesia Meliputi masyarakat tidak mampu Dan penerima program bantuan-bantuan dari pemerintah Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua